Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, selamat datang kembali di channel saya Deraska Jam Dimana kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman Berbagi ilmu cara memperbaiki jam tangan Yang copot ya, seperti ini Jam detiknya copot, begitu pun Jam menit atau jam semuanya pada copot Semuanya bisa diperbaiki di rumah sendiri Oke Sebelumnya jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Agar channel saya semakin berkembang Oke, tidak usah lama-lama Mari kita langsung ke pokok pembahasan Biasa jangan lupa ngati Jangan lupa doa sebelum bekerja ya Seperti biasa kita siapkan dulu Aratnya seperti ini Pisau si rompang nih Pisau kebanggaan Toming sama penyepit Oke, mari kita sama-sama belajar Cara memperbaiki jam tangan di rumah Yang mudah, simple, dan bisa dilakukan Dengan alat seala kadarnya Oke, sebelumnya sebelum kita memperbaiki Kita bongkar dulu strutnya Agar kita lebih mudah memperbaikinya Nah, kita copot dulu strutnya atau talinya Seperti itu Biar kita lebih mudah memperbaikinya Nah, untuk cara membuka Bekes belakang Cara membuka tutup Sudah ada di video saya sebelumnya Silahkan ditonton saja ya Seperti ini Kita hanya perlu mencopotnya saja Seperti itu Nah, kita lihat Nah, untuk Cara membuka baterai Begitupun cara membuka tuas As batang Sama mencopotnya Sudah ada di video juga sebelumnya Silahkan dilihat ya Biasa kita mencopotnya Hanya tuasnya saja Seperti itu Nah, begitupun cara membuka as batang Cara membuka as batang Sama seperti kemarin Di video dulunya sudah ada Silahkan ditonton kembali ya Seperti itu Kita Buka mesin Biar lebih mudah Nah, yang hanya seperti itu Kita hanya perlu Memasukkannya saja Seperti ini Kita hanya perlu Memasukkannya Misalkan Berdek Jarum jam Menit Detik Semua pada copot Bisa dilakukan sendiri Bisa diperbaiki sendiri ya Nah, untuk ini Hanya detiknya saja yang copot Kita tinggal Masukkan Cuma hati-hati Si as ini Kalau Kekerasan kita masak Bisa patah Karena dia benar-benar Sangat Kecil Halus Pasang saja ya Seperti itu Nah, seperti itu Oke Mari kita sekalian Ganti baterainya Cara mengganti baterainya Kemarin Di video sebelumnya Sudah saya Berikan cara tutorialnya Mari kita Mudah-mudahan Jamnya Masih berfungsi dengan baik Oke Jamnya masih bagus Nah, ini dia kendalanya Nyangkut ya Nyangkut Jam detik Nyangkut Kejarum menit Dia mengikuti Oke Kita copot lagi Nah, kita hanya perlu Mencoklilnya saja Biar dia Tidak Tempel Itu saja Nah, seperti ini Kita hanya perlu Perundangkan saja Ya Seperti itu Jika sudah selesai Kita masukkan kembali Masukkan kepada rumahnya Jangan lupa Sebelum kita masukkan Kita Pelap-pelap dulu Apa namanya Si darunya Takutnya banyak debu Kotoran Pakai apa saja Yang halus ya Setelah itu Masukkan Masukkan Kita pasang lagi Kasnya Cara memasukkannya pun Kemarin sudah ada Di tutorial sebelum ya Seperti itu Langsung kita masukkan Batainya Oke Jamnya hidup Nyala Fungsi dengan normal Mari kita lihat Mari kita lihat Oke Masih lurus semuanya Berarti masih bagus ya Jamnya hidup normal Oke Seperti itu Cara memperbaiki Jarum menit Detik Ataupun jam Yang copot Bisa dilakukan Sudah sendiri di rumah Mudah Sangat gampang Oke Setelah itu Baru kita pasang kembali Penutupnya Tapi jangan lupa Disini ada Soakan Itu berfungsi Di as batang sini Seperti itu Kita hanya perlu Manakannya saja Jebet Aja Ya Setelah itu Kita pasangkan kembali Seperti ini Tuh Anak saya menangis Dia mau bikin Dodot Ibunya tidur Saya Memperbaiki jam tangan Bismillah Nah Seperti itu Sudah Selesai Jadi bisa digunakannya Lagi Oke Mungkin hanya segini saja Video tutorial Sekarang Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi semuanya Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Atau video saya Semakin berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax